musik 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 anjir gue kedinginan sumpah pada oh queoman perjalanan kali ini buat kami bukan perjalanan yang seperti biasa karena kali ini kami mencoba untuk memuji batas diri kami sendiri mungkin bagi sebagian orang, motoran daerah jauh udah biasa tapi bagi kami, ini adalah pengalaman kali pertama Dengan jarak tempuh kurang lebih 300 km Perjalanan Jakarta-Bandung Lalu Bandung-Cianjur Dan Cianjur-Jakarta Buat kami bukan hal yang mudah Tapi dengan semangat yang mudah kita siapin Akhirnya kita pun berangkat Perjalanan kita mulai dari alternatif Cibugur Melalui jalur Jogol Jalur ini baru pertama kali kita lewati Menggunakan motor Di jalan alternatif Cibugur Yang saat itu lalu lintas merayap Berhasil kami lewati dengan sabar Selepas itu menuju jalur jonggol Lalu lintas lancar dan didominasi Dengan kendaraan truk berat Asfalnya relatif halus Tanjakan, turunan, dan tinggungan tajam Harus kita taklukan hingga di pertigaan Cianjur Selepas itu kita melintasi jalur Yang relatif lurus dan datar Hingga pada larang Lalu lintas lumayan padat Daripada larang sampai daerah Cibide Di sini kita sempat bersirahat Untuk makan dan sholat Kita makan dulu Nanti kita lanjut jalan lagi Terus ini kita cari mushollah Juhur dulu Lanjut Setelah kita isi rahat Kita pun melanjutkan perjalanan Yang udah gak jauh lagi Dan akhirnya kita pun sampai Di tujuan pertama kita Di rancaupas sekitar jam 2 siang Memasuki area rancaupas Tiket masuk dan tiket parkir Harus kita tebus dengan harga Rp149.000 Untuk tiga orang Dan dua motor Mau camping mbak Satu malam aja Setelah mendirikan tenda Rasa lapar mulai terasa Kami menikmati mie rebus Ditemani senja Yang mulai memerah Kabut dan hembusan udara dingin Pun mulai terasa Kopi hangat dan api unggun Mulai kita siapkan Sebagai penghangat badan Oh iya Fasilitas camping di sini Terbilang lengkap Kita melihat ada beberapa Toilet Mushollah Dan parkiran yang cukup luas Serta warung 24 jam Untuk mengunduhi kebutuhan Saat kita camping Bagi teman-teman yang Gak memiliki peralatan camping Gak usah khawatir Karena disini Ada penyewaan peralatan Kebutuhan camping Dan kebutuhan lainnya Dengan mudah Salah satu warung Yang menyediakan kebutuhan camping Disini Yaitu warung Mami Di warung Mami ini Cukup lengkap Mulai dari perlengkapan Sampai dengan logistik Ada semua Selain menyediakan beberapa kebutuhan Di warung Mami ini Menurut kita Beneran asik sih Karena yang punya warung Beneran baik banget Supel dan murah senyum Jadi emang karena kita Bukan niat camping Niatnya touring Kita dimasakin Sama Warung Mami Mami sama ayah Nah buat teman-teman Yang mau kesini Jangan lupa mampir Ke warungnya Mami Apa aja ada ya Mami ya Dari perlengkapan camping Terus logistik Jadi bawa badan aja Juga ada bisa Aman lah pokoknya Mau sholat juga bisa Disini Ada toilet Mau ngecas Pokoknya Gak usah khawatir Kalo ke rancaupas Di warung Mami Jadi dari kota Atau dari mana Bawa duit aja yang banyak Oh itu yang paling penting Rancaupas tuh Saya bilang Tiis-tiis jahe Sedingin-dinginnya jahe Tetap anget Jadi kalo sepi Tidak sepi banget Enggak Ada aja yang datang Silih berganti Ada paketan ya Paketan camping Tenda, matra, sleeping bag Kasur Emergency land Tapi kalo pesan makan juga bisa Maksudnya gini Untuk rombongan Nah itu bisa Sehari sebelum tuh Telepon Mi aku besok mau liwetan dong Jam berapa dimakan Jam 12 Misalnya jam 12 siang Boleh gitu Berarti bisa juga menyediakan Konsumsi ya Mi ya Untuk kebutuhan rombongan Kebutuhan personal Untuk kebutuhan yang Ke warung Mami dan Ayah Thank you Mami Bye Bye Sebelum makan malam Kita berdoa dulu Supaya Menamat keberkahan Berdoa mulai Menu makan malam hari ini Nasi goreng abon Alam Mami Ada sayurnya juga Kerenyes, kerenyes Mantep, mantep Empat sehat Lima kenyang Rasanya kayak nasi goreng Suhu disini cukup dingin Saran kita Untuk teman-teman yang kesini Jangan lupa membawa baju hangat ya Supaya tidak menggigai kedinginan Nah kayu bakar disini itu Harganya murah Dibanding ke tempat-tempat lain Yaitu Rp15.000 Satu ikat Lumayan murah kan Dibanding ke tempat-tempat lain Ada yang Rp30.000 Ada Rp50.000 Bahkan Nah disini cuma Rp15.000 Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Di pagi hari ini Kita bisa melihat Dan menikmati sinar matahari Karena cuaca cerah sekali Meskipun begitu Udara masih terasa dingin Akhirnya kita mengangkatkan diri lagi Dengan kopi dan api umpun Jam 3 itu Gue bangun Suhunya mungkin turun dir Suhu jam 2 Jam 2 jam 3 itu Sekitar Awalnya kan 16 Nah jam 2 jam 3 itu Sekitar 13 derajat Anjir gue kedinginan Sumpah Coba kopar Loh percaya gak? Ini kita sedeket ini Nggak kerasa panas Sumpah Ini makanya kita gini Deket banget kan Tapi memang dingin banget Tapi mantep lah Jarang-jarang kan Kita Ngerasain Udara dingin kayak gini Ini kita gak ngerokok Kita gak ngerokok bener Ini udah jam sekitar Jam 6 Sengah 7 Sengah 7 Pasti begini udara Wajib coba deh Lu kalau emang suka camping Di sini tuh Pokoknya Suasananya dapet Terus Udaranya dapet Jadi Buat kita-kita orang nih Kayak Tinggal di Sana Jarang ngerasain hal Kayak gini Jadi kayak ini hal-hal yang Spesial juga sih Buat kita Walaupun kita camping Simple Gak bawa logistik Gak bawa segala macem Tapi Dapet lah semuanya lengkap Paket lengkap lah Selepas menikmati matahari pagi Dan sarapan indomie Kita berkemas dan bergegas Untuk ketujuan kita selanjutnya Perjalanan ini Tak pernah mengantarkan kami Kesuatu tujuan Sampai pada gambar-gambar Yang telah kami sampaikan Bersama menikmati Kesabaran yang selalu diuji Kebahagiaan akan selalu dinanti Percayakanlah pada waktu Yang tidak mengkhianati Perjalanan yang sudah diniati Insya Allah Akan menemukan sesuatu yang pasti Cara terbaik menikmati perjalanan Adalah Membiarkan diri ini Berhadapan dengan Jalan yang lurus Tak berujung Jangan pernah mencaci Jalan yang pernah berhasil dilalui Karena Meski sama-sama lelah Cerita perjalanan Memih menggiurkan Ketibang target kerja Yang telah berhasil dikumpulkan Terima kasih Bersama semesta Sampai jumpa di video selanjutnya